Intro Hai guys balik lagi di youtube channel aku Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya Nah sebelum mulai Aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua Yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih Di channel aku Salam kenal dulu ya Aku Clara Jadi kali ini aku bakal nyeritain satu film fantasi yang bagus banget nih guys Judulnya Gamera The Brave Film ini rilisnya udah lama banget dari tahun 2006 Di tahun itu kalian udah lahir atau belum? Sesuai kayak judul filmnya Film ini bakal nyeritain tentang monster kura-kura raksasa yang asalnya dari Jepang Dikenalnya dengan sebutan Gamera Eits tapi walaupun termasuk monster Gamera ini gak jahat kok Justru Gamera bakal ngelindungin kehidupan manusia Dari serangan monster-monster lain yang jahat Gamera ini juga sahabatnya para bocil guys Bocil-bocil di Jepang sayang banget sama Gamera Oh iya dulu aku sempet upload film fantasi yang sejenis kayak gini Ceritanya tentang seorang bocil yang sahabatan sama seekor anjing alien Itu seru guys aku bakal taruh linknya di kolom deskripsi Nanti abis nonton yang ini kalian nonton yang itu juga ya Oke deh gak usah lama-lama lagi Aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian Eits tapi sebelumnya aku mau minta tolong dulu dong guys Bentar aja buat like video ini Dan jangan lupa di subscribe Terus nyalain juga lonceng notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku Dan biar aku lebih semangat juga kontennya Jadi ceritanya dimulai di tahun 1973 Di Jepang lagi terjadi kekacauan yang parah banget Tiba-tiba aja muncul monster raksasa yang bisa terbang Dan ngacauin semuanya mengancam kehidupan umat manusia Untungnya disitu ada juga nih monster kura-kura raksasa yang disebut Gamera Dengan kekuatannya dia berusaha ngelindungin manusia Dari serangan monster-monster jahat tadi Sayangnya karena gak cukup kuat Gamera monster yang baik akhirnya ngorbanin dirinya Dia punya kekuatan nyiptain ledakan Supaya monster-monster lawannya musnah dan kehidupan manusia selamat Lanjut beberapa puluh tahun setelahnya Ada seorang bocil cowok yang namanya Toru Sejak ibunya meninggal Toru selalu keliatan murung Kebetulan hari itu peringatan kematian ibunya Jadi Toru dan ayahnya pergi ngunjungin dan berdoa di makam ibunya Di perjalanan pulang Toru ngeliat cahaya yang aneh gitu dari seberang pulau Ya tapi karena ayahnya keburu manggil Toru gak mau ambil pusing Salah liat aja kali Di rumah walau udah lama ditinggal ibunya Toru masih belum terbiasa Setiap saat pasti ajak Toru kebayang-bayang sama ibunya Untungnya dia punya besti nih bocil tetangga yang cantik namanya May Setiap Toru sedih May selalu ngehibur dia Walau ya nantinya Toru bakal sedih-sedihan lagi Keesokan harinya lagi-lagi pas lewatin jalan kemarin Toru ngeliat cahaya aneh dari seberang pulau Kali ini dia udah penasaran banget Makanya Toru nekat dong berenang sendiri sampai ke pulau itu Di sana ternyata dia nemuin sebuah telur di atas batu merah yang bercahaya Eh pas diambil telur itu tiba-tiba aja menetas Dan isinya ternyata bayi kura-kura Karena lucu dan ngegemesin Bayi kura-kura itu akhirnya dia bawa pulang Mau dipelihara Dan akhirnya dikasih nama juga nih Toto Sebenernya itu nama panggilan Toru dari almarhum ibunya dulu Keesokan paginya Toru kaget banget Karena aneh ya Toto yang semalam masih kecil banget Kok sekarang agak gedean Cepet banget Gawatnya guys Di rumah mereka ayahnya Toru kan buka restoran Jadi mereka harus jaga kebersihan Dan di rumah itu seharusnya gak boleh ada hewan peliharaan Eh tiba-tiba si ayah masuk kamar Toru Hampir aja ketahuan Ajaibnya tiba-tiba Toto si kura-kura ternyata bisa terbang dong Dan pas banget Mei bestinya Toru yang tinggal di rumah sebelah ngeliat Dia langsung teriak lah kaget banget ngeliat kura-kura terbang Untungnya Mei bisa diajak kerja sama Si Toto jadi gak ketahuan Nah tapi setelahnya Toru sadar dia gak bisa melihara Toto Gawat kalo sampe ketahuan ayahnya Jadi dengan terpaksa Toru mau ngelepasin Toto ke tempat asalnya lagi Eh si Toto kayak gak mau ditinggal guys Dia ngikutin Toru lagi Disitu Toru jadi gak tega Dan karena udah terlanjur sayang Jadi yaudah Toto akhirnya dibawa pulang lagi Eh di rumah Toto si kura-kura gabut malah nyelinep masuk ke dapur restoran si ayah Dan kura-kura itu iseng banget dah Bikin si ayah kepleset meluncur diantara barang-barang dapur Keliatan juga kalo si Toto ternyata bisa nyemburin api dari mulutnya Bikin pisau si ayah gosong Lanjut ya sore harinya Toru ngajakin dua sahabatnya buat ngeliat Toto Begitu ketemu sama kura-kura ajaib itu Dua bocil ini langsung seneng dong Mereka juga janji bakal ngebantu Toru ngerahasiain soal Toto Nah tapi sebenernya disitu si Mei khawatir Dia ngasih tau Toru kalo Toto itu memang bukan kura-kura biasa Toto nantinya bakal tumbuh jadi monster gamera Toru awalnya gak percaya Tapi dalam waktu singkat ukuran tubuh Toto memang membesar dengan sangat cepat guys Bahkan sekarang udah gak mungkin lagi disembunyiin di kamar Jadi Toru akhirnya minta bantuan temen-temennya buat mindahin Toto ke tempat yang lebih aman Dia akhirnya dibawa ke sebuah pondok kosong yang ada di deket laut Setelahnya Toru jadi sedih kan pisah sama Toto Lebih sedihnya lagi dia ngedenger kalo ternyata sahabatnya si Mei sakit parah dan harus dioperasi Toru bener-bener sedih dan khawatir Dia takut bakal kehilangan Mei kayak almarhum ibunya dulu Makanya nih Toru akhirnya ngasih batu merah Yang waktu itu dia temuin bareng sama telur Toto dikasihin ke Mei Dia harap itu bisa jadi jimat keberuntungan yang bikin Mei baik-baik aja Setelahnya guys pas Toru mau ngecek keadaan Toto Kura-kura itu ternyata ngilang Gak tau kemana Toru minta bantuan temen-temennya buat nyari Toto Tapi tiba-tiba aja alarm peringatan di kota itu bunyi Orang-orang berlarian ketakutan Bangunan-bangunan juga mulai roboh Ngerinya kota itu ternyata lagi diserang guys Sama monster raksasa yang mirip T-Rex Disebutnya Zedus Bahkan bukan cuma bikin kekacauan Zedus ini ngincer manusia buat dimakan Di tengah situasi kacau itu Salah satu sahabatnya Toru kondisinya udah terpojok guys Hampir dimakan Beruntung karena badannya kecil Bocil itu berhasil selamat Dan gak lama Toto yang ukuran tubuhnya udah cukup besar Akhirnya muncul Jadi bener guys Toto memang monster gamera Yang langsung ngelawan monster Zedus yang jahat Sayangnya kekuatan mereka gak seimbang Toto cuma kayak monster kecil yang lemah Bahkan tubuhnya juga sampe kena racun Zedus Nah tapi Toto kan bisa nyemburin api Dengan itu monster Zedus akhirnya berhasil di kalahin Kemunculan Toto bikin heboh Dan setelahnya pihak militer berhasil nangkep Dan ngebawa dia ke laboratorium di luar kota Mereka mau neliti sambil ngobatin lukanya Toto Mereka yakin kalo monster Zedus yang jahat bakal balik Makanya Toto mau dimanfaatin supaya bisa bertarung ngelawan Zedus Di si lain Toru akhirnya jujur nyeritain semuanya ke ayahnya Walaupun Toru ngerawat Toto dari lahir Si ayah tetep khawatir kalo Toto jadi monster yang ngebahayain anaknya Toru berusaha ngeyakinin si ayah kalo Toto itu monster kura-kura yang baik Gak mungkin berbahaya Nah gak lama keluarganya Mei ngasih kabar kalo operasinya berhasil Di kondisinya yang masih lemah Mei terus-terusan bilang kalo Toto butuh batu merah yang dia pegang Disitu Toru dan kedua sahabatnya nekat dong Nyamperin ke rumah sakit Mei yang ada di luar kota Buat ngambil batu itu Toru sadar kalo kehadiran Toto udah bikin dia jadi bocil yang berani Gak murung lagi makanya dia bakal ngelakuin apapun buat nyelamatin Toto Sayangnya sebelum sampe monster Zedus yang jahat ternyata muncul lagi dong guys Dia belum mati Di saat bersamaan batu merah yang dipegang Mei bersinar-sinar Dan mungkin karena posisi Toto deket sama batu merah Ukuran tubuhnya jadi membesar dengan cepat Jadi bener ya batu merah itu sumber kekuatan Toto Dan sekarang dia mau bertarung lagi ngelawan Zedus Masalahnya situasi rumah sakit tempat Mei udah kacau guys Toru dan dua sahabatnya gak tau Mei sekarang ada dimana Gak lama juga ayahnya Toru yang khawatir nyusulin Sebenernya dia gak mau kalo Toru yang masih bocil ini ikut campur sama pertarungan monster Nah tapi ngeliat kegigihan Toru Si ayah akhirnya luluh dan mau ngebantuin juga Sementara nih guys Mei yang ternyata ada di tempat perlindungan Bisa ngeliat kondisi Toto yang lagi ngelawan Zedus Ngeliat kondisi Toto yang terus-terusan kalah Mei jadi mekat mau nganterin batu itu Sayangnya kondisinya kan masih lemah Mau jalan aja susah Eh tiba-tiba muncul bocil cewek random yang mau nolongin Dia mau bantu nganterin batu itu ke Toto Karena itu sumber kekuatannya kan Dengan berani bocil itu nerobos kerumunan yang kacau Uniknya pas jalannya kehalang Muncul bocil lain yang membantu lanjut ngebawain batu merah itu Seolah pikiran bocil-bocil yang ada disana terkoneksi Dan mereka semua mau kerjasama nganterin batu merah itu untuk Toto Sampai akhirnya batu merah itu sampai juga guys di tangan Toru Sayangnya Toto udah diserang abis-abisan guys sama lawannya Bahkan tubuhnya sampai nyungsep dong ke tengah gedung Toru dibantu ayahnya berusaha ngasih batu merah itu kan Nah tapi si ayah akhirnya cerita kalo batu merah itu sebenernya sumber kekuatan ledakan Bisa aja Toto nantinya bakal ngorbanin diri dan meledak buat ngalahin lawannya Karena itu yang terjadi sama gamera puluhan tahun lalu yang di awal cerita tadi Setelah Toto udah di depan matanya Toru jadi sedih Dia takut kalo Toto beneran ngorbanin diri dan dia harus ngalamin rasa kehilangan yang berat lagi Makanya Toru mohon-mohon ke Toto Apapun yang terjadi dia harus tetep hidup gak boleh ngorbanin diri Dan setelah ngedapetin batu merahnya bener aja guys kekuatan Toto jadi sempurna Nah Toto punya kemampuan terbang kayak jet dan disitu dia bisa ngejatuhin Zedus Nah tapi tetep aja ya monster Zedus kan kuat sulit dikalahin Sampai akhirnya dari tubuh Toto keliatan cahaya merah Untungnya Toto bukan mau meledak Tapi dia musatin seluruh kekuatan semburan apinya buat ngelawan Zedus Pertarungan antar monster itu akhirnya berakhir guys Zedus yang jahat akhirnya berhasil dikalahin Ya tapi ngeliat kehebatan Toto Pemerintah dan pihak militer udah mau nangkep dan ngebawa Toto untuk diteliti Sampai tiba-tiba para bocil-bocil di kota itu ngebikin barisan Mereka berkumpul dan kompak ngelindungin Toto supaya gak dibawa Karena Toto ini monster kesayangan bocil-bocil kan guys Mereka gak mau kalo Toto sampe dimanfaatin Lebih baik Toto pergi jauh aja supaya bisa bebas dan aman Setelahnya Toto akhirnya terbang menghilang Dan walau sedih karena harus berpisah Toru ikhlas karena itu semua demi kebaikan Toto Dia udah cukup seneng karena punya pengalaman luar biasa Bisa ngerawat Toto si monster kura-kura pahlawan Ya tadi ceritanya Gimana guys kalo kalian nemuin monster kura-kura kayak Toto Berani kalian rawat atau enggak? Filmnya unik ya monster tapi ternyata baik Nah kalo kalian terhibur nih sama videonya Bantu aku ya dengan like, subscribe Dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys Selalu komen juga di bawah Kalo kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya Yang pengen aku bahas Oke deh kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku Jaga kesehatan kalian selalu And I'll see you guys on my next video Bye-bye Bye 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 Bye